Intro Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Intro Polisi lulusan S2 ini Sempa ditertawakan Karena berjualan cilok Saat tahu alasannya Dibaliknya Semua orang kagum Pernah membayangkan gak Kalau ada seorang polisi Tapi dia masih mau berjualan cilok Tentu unik banget ya Apa karena dia kekurangan materi Yuk simak kisah di bawah ini Bripka Tony Purwanto Bertugas di Bandung Penman Bidang Humas Polda DIY ini Sambil jualan cilok Sepulang bertugas Bripka Tony Menuju lapaknya Di Jalan Raya Tajem Magu Waharjo DIY Cilok 86 Bukalapak Mulai pukul 16.00 Setelah Bripka Tony Selesai bekerja Satu motivasi saya Yang paling besar adalah Keluarganya Ujarnya Ia pun mengaku Jadi Punya banyak namanya Ia pun mengaku Jika punya banyak nama panggilan Ada yang memanggilnya Polisi Cilok Atau yang punya Cilok 86 Masyarakat mulai mengenalnya Sebagai polisi Cilok Saya pengen juga Menginspirasi orang Bahwa kita Walaupun sudah menjadi polisi Abdi negara Pelindung Dan pengayom Toh kita juga Sama di mata masyarakat Tidak menyombongkan diri ini lho Kita polisi itu tidak Katanya Kalau pendapatan saya rasa Tidak ya Kalau untuk gaji polisi terus Kita juga ada Remunerasi tunjangan kinerja Itu saya rasa cukup Besar kecil dari penghasilan Tergantung kita Memanaj saja Untuk kita bisa Kalau kita bisa Memanaj dengan bagus Sekecil apapun Akan cukup Tapi kalau tidak ya Akan beda Saya rasa Yang diberikan negara Kepada kita Anggota Polri Untuk saat ini cukup Ia menamakan Ciloknya Cilok 86 Kode polisian Yang pemeliar di masyarakat Saat berjualan Ia sekaligus memberikan edukasi Pada masyarakat Tentang keamanan Dan ketertiban Banyak tanggapan positif Dari masyarakat Rekan kerja Hingga atasan Pertama juga Pertama juga orang Ada yang beranggapan Kok bisa ya Sudah polisi juga Usaha Nyambi Cilok Karena juga Waktunya sibuk Bisa membagi waktu Perlu koordinasi yang baik juga Antara anggotanya Terus kalau dari rekan-rekan juga ya Banyak mendukung Karena ini usaha yang positif Usaha sendiri Yang kreatif Yang kreatif Jadi Memanfaatkan momen-momen yang memang bagus Sepanjang tidak mengganggu di kantor Banyak tanggapan positif dari masyarakat Rekan kerja hingga atasan Saya rasa untuk anak muda Kalau kamu mau berekspresi Atau berusaha Jangan melihat keadaan apapun Keadaan kita meskipun sempit pun Sepanjang karya kita halal Dan benar Bermanfaat bagi orang silahkan Monggo Tarangnya Nah Inspiratif banget kan Kisah Bribka Tony Purwanto ini Yang penting Tetaplah berkarya Dan jangan takut Dengan anggapan orang Tentang dirimu ya Jangan pernah malu Untuk melakukan hal yang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Sub indo by broth3rmax